Oke, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin pekerjaan itu ada yang memang 70% itu hard skill. Jadi benar-benar yang dibutuhkan adalah kemampuan profesionalismenya. Tapi ada yang 60% 50% itu di communications. Sebetulnya untuk melihat organisasi yang maju itu adalah organisasi, saya mungkin balikin lagi ke masalah sukses. Masalah utama dari setiap organisasi atau korporasi itu biasanya adalah komunikasi. Bukan hard skill-nya, bukan soft skill-nya, tapi masalah komunikasi. Nah komunikasi itu nggak cuma satu orang, tapi multiple people yang involved di organisasi tersebut. Nah, di organisasi kan kita bekerja dengan sesama manusia, mahluk sosial. Udah pasti soft skill yang lebih utama sebetulnya. Tapi dengan begitu saya tidak mendiskreditkan bahwa semua harus punya soft skill, tapi nggak punya hard skill. Nggak bisa gitu juga. Hard skill tetap harus ada sebagai baseline-nya kita, yang membentuk kita, profesionalisme kita. Tapi untuk maju, soft skill-nya harus dimajuin ke depan. Jadi, nggak harus mana yang dominan, nggak. Jadi situasional. Nah, itu kunci untuk menjadi sukses.